hai oke 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 kali ini saya mau unboxing lagi ya teman-teman kali ini saya mau unboxing apa kira-kira ya ini isinya tipis kira-kira apa yang tipis ya tipis dan gede segitiga kotak segitiga kotak kayak gini isinya pasti CD dong CD apa tebak ini Ayo ini artik monkey lagi wah tapi ini ini packingnya bahaya ya enggak pakai enggak pakai kardus soalnya ini digipek jadi enggak ada pelindungnya ini ya bahaya banget kalau penyok-penyok kalau kayak gini penyok-penyok lecet-lecet bahaya ini kalau digipek mah kalau jiwa case juga bahaya pecah jadi sebaiknya dilapisi dengan plastik segel bubble warp terus kardus itu yang paling aman ya ini digipek ini seperti apa ya seperti piringan hitam ya packingannya kemasannya pakai packagingnya seperti vinyl piringan hitam ini ada bukletnya ya bukletnya cuma lirik aja kalau yang versi ini kalau yang versi jiwa case itu menyatu sama cover depannya ya ini memang enggak dipisah jadi lebih bagus lah inilah lebih bagus packagingnya lebih enak dilihatlah tapi kalau disimpun ini wajib di apa wajib dibungkus plastik ya biar terlindung lah enggak lecet-lecet dan ini saya mau ngasih perbedaan sama yang jiwa case yang jiwa case ini rilisan lokal ya yang yang di jipek itu rilisan USA tampaknya sama semua tapi mungkin dari label label cetakannya itu agak beda ya paling itu doang sih kalau yang lainnya sama sih nah ini cover albumnya menyatu sama yang liriknya kalau tadi kan misah ya bukletnya kalau ini menyatu sama cover depan tuh menyatu tuh kan ini bagian tengahnya yang itu bagian apa digipeknya pokoknya sama lah enggak ada bedanya ya tapi lebih bagus yang mana menurut kalian yang digipek atau jiwa case coba komen ya yang mau berkomentar selamat menikmati Terima kasih.